Gue inget dulu waktu nonton bola, timnas kita lawan timnas Vietnam, gue bingung tuh. Ini pemain Vietnam, kenapa nama belakangnya Nguyen semua? Abis itu gue kenalan sama dua orang Vietnam di dua forum yang berbeda, namanya dua-duanya Nguyen. Gue sangka saudaraan ternyata nggak saling kenal. Terus lihat artis-artis sana, namanya tuh pada Nguyen. Konspirasi macam apa ini? Jadi ayo kita bahas, kita pecahkan kenapa banyak banget orang Vietnam yang nama belakangnya Nguyen. Di Learning by Googling. Kalau lu ngerasa kayak gue, kayak kenapa orang Vietnam namanya Nguyen semua? Nah ini lu nggak salah, karena datanya memang sekitar 46% orang Vietnam itu pake nama Nguyen sebagai nama keluarga mereka, sebagai nama belakang mereka. Nah ini grafiknya nih. Jadi katanya tuh dari tiga orang Vietnam, pasti ada satu yang namanya Nguyen. Jadi kayak satu-dua Nguyen, satu-dua Nguyen. Nah buat tau sejarahnya kenapa di Vietnam ini banyak banget nama Nguyen, kita flashback dulu jauh ke tahun 420 sampai 528 di Cina. Jadi waktu itu pemerintahan di Cina lagi kacau balau. Akhirnya buat bertahan hidup, sebagian keluarga Nguyen yang berasal dari Anhui, Guangzhou sama Zhejiang ini, mereka kabur ke selatan, ke Vietnam. Selama tinggal di Vietnam, gaya hidup keluarga Nguyen ini pelan-pelan berubah. Jadi ngikut gaya hidup orang-orang Vietnam. Wah, ini yang bagus nih. Sesuai peribahasa. Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Bener nggak sih peribahasanya? Sampai akhir abad ke-1, jumlah keluarga Nguyen yang datang ke Vietnam ini jumlahnya terus meningkat. Tapi tetap kalau dibandingin sama jumlah keluarga-keluarga lain di Vietnam, ya tetap nggak lebih banyak dari keluarga-keluarga ini. Lah, terus jadi banyaknya kapan? Nah, titik balik perkembangan nama Nguyen ini terjadi pada masa dinasti Tran tahun 1225. Jadi pada waktu itu, keluarga Tran ini berhasil menurunkan paksa pemimpin dinasti Li. Ratu Li Chuhuang yang pada waktu itu berusia 8 tahun. Dan menyerahkan kekuasaan ke suaminya yang dari keluarga Tran. Tran Chan, yang waktu itu juga berusia 8 tahun. Gila emang politik dari dulu ya, nggak ngerti gue. Aneh banget anjir. Abis itu, Tran Tudo, pemimpin dinasti Tran, pemimpin dinasti yang baru ini, nyuruh semua anggota keluarga Li buat ngeganti nama belakangnya jadi Nguyen. Tujuannya apa? Tujuannya buat menghapus nama keluarga Li dari sejarah. Biar nanti orang di masa depan tuh nggak tahu kalau keluarga Li itu sempat menguasai Vietnam. Waduh, segitunya bos. Terus, kenapa nama Nguyen yang dipilih? Nah, ini nggak ada jawaban pastinya. Kebanyakan sih bilang ini pilihan random aja. Tapi ada yang bilang juga karena nama Nguyen ini adalah nama keluarga imigran. Jadi nggak akan punya pengaruh yang kuat nih di kekaisaran. Makanya aman jadi. Masuk akal. Sayangnya tahun 1400, dinasti Tran ini jatuh. Karena kekuasanya berhasil direbut sama keluarga Ho. Terus keluarga Ho ini pengen ngebunuh semua orang dari keluarga Tran. Biar nggak ada yang nisa dan dihapus dari sejarah. Akhirnya semua keluarga Tran yang tersisa ini ngeganti nama belakangnya jadi Nguyen. Biar nggak dibunuh, biar nggak dikenalin. Jadi kayak karma ya. Tapi yang kocak nih, di akhir era dinasti Ho. Karena takut balas dendam dari pemerintahan selanjutnya. Akhirnya semua anggota keluarga Ho ngubah nama belakang mereka jadi Nguyen. Biar musuh nggak bisa ngenalin mereka. Biar musuh nggak bisa nemuin mereka. Ini apaan sih anjir? Ya terus jadi kayak siklus aja ini akhirnya. Pokoknya kalau ada keluarga penguasa yang lengser, itu pasti nama belakangnya berubah jadi Nguyen. Ini kan tren berubah nama Nguyen ini tadi mulainya di abad ke-1 ya. Nah, sampai abad ke-16 tuh masih begitu. Pas dinasti Mac jatuh, semua anggota keluarga yang tersisa tuh langsung ngubah namanya jadi Nguyen. Biar nggak kebunuh. Ini jadi kayak lu rebut-rebutan kekuasaan. Padahal nanti kalau lu udah jatuh juga, lu bakal jadi saudara. Iya kan jadi Nguyen semua kan? Akhirnya di abad ke-19, keluarga Nguyen dapet giliran buat jadi penguasa. Wah, akhirnya. Dan dinasti Nguyen ini adalah dinasti penguasa Vietnam yang terakhir. Udah dong, nggak ada yang berubah nama jadi Nguyen lagi dong. Eits, nggak dong. Malah lebih gila di dinasti ini nih. Karena pada saat itu Nguyen yang berkuasa, akhirnya orang-orang dengan nama Nguyen ini dapet lebih banyak keuntungan di masyarakat. Kayak bayar pajaknya jauh lebih rendah. Cari kerja lebih gampang. Di mata hukum juga katanya perlakuannya beda tuh. Nah, gara-gara ini akhirnya semua orang ngerubah namanya jadi Nguyen. Udah, itu akhirnya. Belum, belum. Tenang, tenang. Belum, belum. Jadi di Vietnam itu dulu yang boleh punya nama keluarga, yang boleh punya nama belakang itu cuma masyarakat kelas atas. Nah, pada abad ke-19 itu kan Vietnam itu berada di bawah kekuasaan Perancis. Perancis ini kesulitan ngecek populasi di sana karena banyak orang yang nggak punya nama belakang. Akhirnya Perancis mutusin buat ngasih nama belakang buat orang-orang yang kelas bawah ini. Dan tentu saja orang-orang kelas bawah ini semuanya pada pilih nama Nguyen. Ini apaan sih sejarah apa? Aneh banget sumpah. Tapi gue suka sih. Aneh banget ini. Ya, jadi itu ya. Sejarah nama Nguyen. Ini sebenarnya sejarahnya panjang dari abad ke-1. Tapi ya prosesnya muter-muter gitu aja berulangnya prosesnya tuh. Jadi pesan moral dari sejarah ini adalah... Ada apa ya? Ini. Kalau mau aman, jadilah mayoritas. Aduh, beneran gue nggak tau pesan moralnya apa. Kalau dapet pesan moralnya dari sejarah nama Nguyen ini, boleh komen. Silahkan. G, let me sing. Oke, sekian Learning by Googling kali ini. Thank you udah nonton. Kalau ada pertanyaan, atau lo mau nambahin, atau ada revisi gue yang salah, bisa tulis di komen. Kita diskusi di situ. Jangan lupa, kalau lo nemu pesan moralnya juga, komen. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe. Bye. Sub indo by broth3rmax